Selamat pagi teman-teman, aku lagi di baking class Di tempat Bu Sakti mau belajar buat Bulu-bulung batik Tama-tama kita ambil motifnya Ini kita taruh di tengah teman-teman Kita kasih Ini apa nama ini Olesan ya, kiri kanannya Kita kasih olesan Kiri kanan kita olesin teman-teman Sekarang kita masukkan baking papernya teman-teman Ya, jadi Ya, tuh Oke Kita olesin teman-teman Tipis aja ya Bu ya Sampai rata semua Kita sekarang buat Bulu-bulung batik Yang kulitnya teman-teman Masukkan telurnya 2 Masukkan gula 60 gram Tepung terigunya 70 gram SP-nya setengah sendok teh Sekarang kita misal teman-teman Teman-teman udah berjejak Oke Seperti ini Jadi gak jatuh ya tuh Jatuhnya juga Masukkan minyaknya Langsung diaduk-aduk Sampai dia tercampur rata Seperti ini Oke Thank you Bu Semua yang ada gambar Dikasih motif putih Dengan menggunakan Pewarna putih Oke Agak kaku Ini bubuk kita kasih air sedikit Jadi dikasih air sedikit Sudah ya Sudah Ini pakai modbo Masukkan 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 Sedikit dia Gajah Kemudian Kita coca-cocok Cocoknya Dari bawah Ke atas Nah Seperti ini Oke Ya Sampai tercampur rata Nah Ini Bisa kalian untuk menggambar Menggambar Tidak terlalu besar Ukurannya Ya Nah Buatkan Gambar Gambar Seperti ini Nah Seperti ini Nah Sudah Kita ikutin Motif Ya teman-teman Nah Seperti ini contohnya Kita membuat motif Menggambar dengan duit Oke Dengan Adonan berwarna putih Ya Ya Bikin Core-core dulu Semua motif Sudah selesai Teman-teman Jadi kalau Buat yang warna putih Kita hanya pakai Satu sendok Aja Ini Pinisnya Teman-teman Sekarang Kita masukkan Warna biru Mana Sebentar 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 Ini bu biru Ya Oke Perwarnaan biru Terus ini ya Jadi untuk kuncinya Harus hati-hati Sama minyaknya Harus benar-benar Mengukurnya Untuk minyak Ada di kuncinya Teman-teman Ya Lanjutin Oke Udah Ini Ini cuma Batas aja Jadi kiri-kanannya Dikasih Warna putih Sudah Setengah Perjalanan Bu Nih Dia mah suka Yang ping-pingan Biar awet muda Biar awet muda Alhamdulillah Teman-teman Ini udah hasil Tinggal kita Kukus Kita kukus Hanya 5 menit ya Bu Ini yang masih proses Mega mendung Mega mendung Karena orang cerebon Jadi dia cari yang Mega mendung Orang cerebon Masih proses Ini udah selesai Ini juga Udah mau selesai Ini setelah kita Kukus Selama 5 menit Buka caranya Seperti ini Layangnya mau dipakai Layangnya mau dipakai lagi Buat Swiss roll Kalau versi dikukus Bisa Versi dikukus ya Versi langsung Langsung diangkat Oke Udah Udah Sepertinya Ketebalan kuningnya Pertama-tama Kita pisahkan Telurnya Yang putih Sama yang kuning Ini kita pakai telur Sebanyak 6 ya Teman-teman Telur Untuk 2 resep Kita masukkan lemon 1 sendok makan Cocok Sampai dia itu Jadi Apa ya Apa Apa Jadi berbuny Kita masukkan Bulanya Banyak 120 ya Untuk 2 resep Bungu Sampai Dia Soptik Jadi Kalau dibalik Dia Enggak akan Jatuh Buning telurnya Enak Teman-teman Lalu kita Tambahin Tadi ada UHT-nya Sebanyak 80 Dan Minyak 80 Kalau ini Hanya Dikot Sepiasa Ya Teman-teman Pakai Pakai Pas dulu Sampai Dianya tercampur rata Ini belum Sudah Tercampur rata Dan tidak Mengerindir Sekarang Tumpah Sekarang Tumpah Ya Butuhnya Sob aja Teman-teman Sekarang Adonan putihnya Kita masukkan Ke adonan yang Kuning Diaduk rata Masukkan Dari adonan kuning Ke agodonan putih Teman-teman Aduk rata pelan-pelan Balik Pelan-pelan Teman-teman Jadi Baliknya Hanya Searah Ya Atau diaduk Balik Adonan Seperti ini Kalau dia mencair Berarti kamu kurang Ini bagus Pokoknya Kalau ada Berubah dikit Konsistensinya Berarti kamu gak pas Pokoknya Kalau cair Bantet Gak bantet Cuma Hasilnya kurang Ada aja Kurang maksimal Kita kasih Tiga setengah Dulu Nanti Kalau ada sisa Kita bagi rata lagi Adonannya Per loyang Itu Sekitar 330 Diratakan Sekarang Kita ratakan Jadi Dia gak bisa Kalau dia Pendek Sebelah Tinggi Sebelah Jadi harus Dibantu Kalau jenis Adonan Seperti ini Beda Sama adonan Yang layar Dia langsung Otomatis Rata Kalau dia Gak mau Jadi Apa yang Kamu Kerjakan Disini Itu adalah Hasil Akhirnya Kalau adonan Jenis Ini Ratain Dukai Tadi Berapa Menit Kira-kira Dibakar Kita ratain Lagi Pake Sepatula Seperti Pake Sepatula Biar Permukaan Lurus Permukanya Belok Dibakar Permukaan Hasil Matangnya Permukanya Belok Juga Pake Sepatula Teman-teman Biar Rata Kita Ratain Oke Sekitar Dipanggangnya Sekitar 25-30 Teman-teman Tapi Gimana Opennya Juga Yang penting Kalau Kiotan Matang Kita Angkat Ini Hasil Openan Kita Teman-teman Hasilnya Bagus Dibuka Teman-teman Nih Yang Udah Kita Buka Dari Loyangnya Kalau Udah Dingin Terus Kita Kasih Swiss roll Biasanya Perbukaan Bawahnya Putih Gini Ini Rambut Biar Kita Suka 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 Kalau Kita Jual Hanya Swiss roll Kita Kasih Dalamannya Pakai Whipping Cream Ini Kita Taruh Di atas Kertas Kertas Nasi Loyang Di depannya Untuk Penyangga Cara Menggulungnya Seperti Ini Burus 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 Biar Melipat Sendiri Yang Terbiasanya Orang Tengah Atas Nah Ini Kebawah Tapi Tentokin Ini Masih ada Kertasnya Lepas Bikin Gak Apa Sambil Dilepas Kertasnya Udah Udah Tekan Tangannya Ditekan Tekan Bikin Udah Kamu Tangan Kesekir Ya Bagus Nah Ini Ditencengin Masukin Kulkas Kira Berapa Lama Mabuk Di Kulkas Disimpan Lima Menit Dikasih selai Secara tipis Tipis Saja Udah Rata Teman-teman Coba Kita Lihat Berhasil Enggak Ini Sambil Dipegang Nih Untuk Penahan Yuk Gulung Gulung Lembut Banget Tentu Satu Kertasnya Dibuka Tangannya Masukin Tentu 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 Sambil Sambil Pake Alat Bantu Sambil Diputer Sambil Diputer Pepas Diputer Ini Kertas Ini Diputer Ayo Jalan Jalan Terus 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 Tuh Jadi Tentu Biarin Biarin Berjalan Sendiri Cara Menempel Ini Vertikal Gak sesuai Dengan Gambar Ini Harus Begini Gambar Begini Caranya Melintang Kesen Loh Bukan Melurus Kedepan Sudah Sesuai Sudah Pas Berarti Kita Tutur Dulu Kampang Mesuai Karena Kita Mau Nempel Oke Kemudian Kita Oles Kesis Dulu Ini Kalau Yang ini Gak Boleh Belepet Gak Boleh Kebanyakan Tadi Masih Kebanyakan Masih Oke Buat Daleman Tapi Kalau Disini Nanti Kamu Motif Belepetan Selai Cuma Untuk Lem Aja Bukan Buat Feeling Hanya Untuk Lem Aja Nempel Keadonannya Dan Kita Ratakan Untuk Lem Aja Jadi Hanya Dikasih Sedikit Selainya Jangan Banyak Nanti Kalau Banyak Leber Sudah Bikinnya Tepisan Jadi Tadi Koreksinya Adalah Jangan Diusap Usap Kalau Adonan Jatah Dia Terus Aja Yang Tekan Aja Terus Kalau Diusap Usap Berarti Jatah Agak Tibis Ditekan Sudah Sudah Rata Turang Lebih Dan Sekarang Kita Anggul Adonan Yang Suruh Ketuk 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 Posisinya Harus Dibenarin Dulu Pastikan Bagian Sambungan Itu Berada Di Atas Seperti Ini Bagian Sambungannya Ada Di Atas Dan Di Tengah Tengah Oke Sambungannya Ada Di Atas Dan Di Tengah Tengah Oke Jadi Di Tengah Sambungannya Kemudian Tangan Kita Menekan Sampai Rabet Sisi Sebelah Tangan Kita Menekan Sampai Rabet Sisi Sebelah Sini Jadi Ujung Sisi Dan Ujung Sisi Ketemu Nempel Oke Setelah Itu Kita Kencangkan Kencangkan Lagi Kita Kencangkan Sedikit Supaya Jangan Terlalu Menekan Masukkan Lagi Kulkas Selama 5 Menit Lagi Ini Bukanya Teman Teman Caranya Seperti Ini Kita Buka Sedikit Tadi Bismillahirrahmanirrahim Terlalu Di kertas Seperti Ini Sudah Jadi Kita Tread Pinggirannya Biar Lagi Ikan Ini Motongnya Pakai Pisau Kue Ini Pinggirnya Ya Masuk Kita Lagi Kasih Plastik Krab Terlalu Meket ujungnya disatuin satu ini biar di teman-teman hasil terakhir kita kita belajar 28 orang jadi ini semua dan 8-nya macam-macam motif teman-teman Terima kasih bikin kursus ID belajar bersahabat dan jari wos dadah thank you